Intro Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kembali kita berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Hari ini, Senin, 9 September 2024 bersama saya, Adita Sutresno Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Kami bersyukur dapat bangun pagi di pagi hari ini Terima kasih atas pelindungan dan penjagaan yang sudah engkau berikan dalam istirahat malam kami Saat ini kami akan memulai aktivitas hari ini dengan membaca dan merenungkan firmanmu Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan Dan ajar kami untuk dapat menerapkan firmanmu dalam kehidupan sehari-hari kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa Amin Ibu bapak, saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Firman Tuhan yang bersama akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Masmur 86 ayat 11 Demikianlah firman Tuhan Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini Renungan pagi ini saya beri judul Doa yang mendengarkan Ibu bapak dan saudara-saudara semua Bagaimana perasaan kita apabila sedang berbicara dengan seseorang Dan orang tersebut tidak mendengarkan kita Hal ini bisa saja terjadi pada teman yang memiliki konsep sendiri tentang bagaimana seharusnya suatu percakapan berlangsung Atau hal ini juga dapat terjadi Bila lawan berbicara kita memang tidak mau mendengarkan apa yang ingin kita katakan Renungkan kejadian ini dan hubungkan dengan hidup doa kita Seringkali kita cenderung mendominasi berbicara dengan Allah dalam doa Mungkinkah pembicaraan kita dengan Allah satu arah? Sebenarnya doa bukanlah cara untuk memanfaatkan Allah Tetapi sebaliknya Doa adalah cara kita mempersembahkan diri kepada Allah Agar dia dapat memakai kita Barangkali kesalahan kita yang terbesar dalam berdoa adalah Kita terlalu banyak bicara dan hampir tidak mau mendengarkan Dalam doa pada tingkatan tertinggi Kita justru akan berdiam diri dan menunggu dalam keheningan Untuk mendengarkan suara Allah Kita bisa menyebutnya doa yang mendengarkan Dan ini adalah cara berdoa yang perlu kita kembangkan Kita perlu mencari cara Untuk dapat menyendiri bersama Allah dalam keheningan Berbicara kepadanya dengan sungguh-sungguh Serta mendengarkan dorongan roh dan perintah firmannya Kita harus belajar mengatakan Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut kebenaranmu Seperti tertulis pada Masmur 86 ayat 11 Adakah kita berbicara terlalu banyak Sehingga kita tidak lagi mendengar apa yang dikatakan Allah Jika demikian kita perlu mempelajari seni doa yang mendengarkan Allah berbicara melalui firmannya Sediakan waktu untuk mendengarkannya Amin Mari Ibu Bapak kita berdoa Tuhan Kami berterima kasih Karena Engkau sudah memberikan firmanmu pagi hari ini Kami menyadari begitu banyak Berbicara kepadamu Sampai tidak memberikan kesempatan kepadamu Untuk berbicara kepada kami Dan kami mendengarnya Saat ini kami siap untuk mendengar suaramu yang lembut Dan memberikan kami kepekaan untuk mendengar suaramu Tuhan kami mau berubah Dan biarlah mulai saat ini kami memberikan kesempatan untuk berbicara Dan kami mendengar dalam doa kami Amin Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Selamat beraktifitas untuk hari ini Tetap menjaga kesehatan dan selalu melibatkan Tuhan dalam kegiatan Dan siap sedia mendengar dalam doa Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!